Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu sehatul afiyat sahabat Menjadi diri sendiri merupakan suatu hal yang memang harus dimiliki oleh semua orang Tak terkecuali diri kita Namun, terkadang masih ada beberapa orang yang belum mengetahui cara menjadi diri sendiri Jangan khawatir, karena pada kesempatan kali ini Kita akan membahas lebih lanjut tentang cara menjadi diri sendiri Cara menjadi diri sendiri Menjadi diri sendiri tentu harus dilakukan Hal ini karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini Dengan itu, kita harus menerima segala kekurangan serta kelebihan yang ada dalam diri sendiri Akan tetapi, kita seringkali bingung bagaimana caranya untuk menjadi diri sendiri Untuk itu, berikut ini beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk menjadi diri sendiri 1. Belajar menerima dirimu apa adanya Jangan pernah berpura-pura dengan menjadi orang lain Untuk menutupi kekurangan yang dimiliki Untuk menjadi diri sendiri Anda harus bisa menerima apapun yang ada dalam diri Baik itu bagus atau maupun buruk Seperti halnya, bentuk fisik Cara bicara, potensi, kelemahan, dan sebagainya Akan tetapi, menerima diri sendiri bukan berarti tidak mau belajar untuk lebih baik Tentunya, setiap kekurangan yang ada pada diri Harus diperbaiki dengan belajar untuk selalu menjadi yang lebih baik lagi 2. Mengenali dirimu sendiri Untuk menjadi diri sendiri Maka Anda terlebih dahulu harus bisa mengenal siapa Anda sebenarnya Ketahui apa kelebihan dan kekurangan kita Termasuk apa yang ingin dilakukan dalam hidup Dengan begitu, kita akan lebih mudah mengetahui tujuan hidup kita Kelebihan yang ada pada diri Perlu dikembangkan dengan usaha yang lebih keras lagi Hal ini membantu diri Anda untuk terus menjadi lebih baik lagi 3. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain Hal ini jangan dijadikan kebiasaan Karena jika kita sering membandingkan diri dengan orang lain Perasaan iri atau menganggap orang lain lebih baik dari kita menjadi penyebab utamanya Maka dari itu, mulai sekarang Buang kebiasaan untuk membandingkan diri dengan orang lain Agar kamu bisa menghargai dirimu sendiri Tidak semua harus tumbuh sama dengan orang lain Setiap manusia memiliki masanya masing-masing 4. Jangan memikirkan perkataan orang lain Terkadang kita terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain Seakan-akan hidup kita bergantung pada penilaian orang lain Kebiasaan seperti inilah yang justru membuat kita selalu berusaha Agar bisa diterima orang lain Sehingga kita takut akan mengikuti kata hati kita sendiri Hal seperti ini harus dihindari 5. Mencintai apa yang sedang dikerjakan Hal yang perlu diingat adalah sebagian besar orang tidak mencintai pekerjaannya Jadi, Anda tidak perlu merasa untuk memaksakan diri dalam mengerjakan apa yang orang lain kerjakan Apalagi jika hal itu sampai membuatmu merasa iri dengan pekerjaan orang lain Demikian sobat perjumpaan kita kali ini Jumpa lagi di lain video Pesan penutup Tak perlu menjadi serba bisa Tekuni salah satu bidang yang kamu suka Dan menjadi hebatlah dengannya Salam Supa channel Channelnya pendidikan dan motivasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh